Kalau kita sudah periksa beberapa saksi-saksi, mungkin nanti secara detilnya mungkin Pak, biar pisau makanan yang memang sakit. Selamat menikmati. Pertanian, Kabupaten Kepulauan Tanibar pada bulan Juli yang lalu. Juli, gitu ya. Pak Tadeo, bisa dijelaskan soal perkembangan kasus kematian Pak Yudianus Tahdare. Sudah dilaporkan. Ya, terkait dengan hal tersebut, memang laporannya sudah kita terima. Dan pada saat itu, saat kejadian juga, kami dari dengan kasar juga saat itu saya juga ke sana. Kemudian dengan mulai identifikasi, bersama dengan polsekwek Tamriang. Kemudian bersama-sama dengan pemerintah desa Arwidas. Saat itu, malam itu, kita sudah ke TKP. Kita sudah ke TKP, kemudian kita sudah olah TKP. Masih saat itu olah TKP, bahkan sampai pagi, kalau tidak salah. Memang, kemudian, terkait dengan masalah itu juga, kita sudah periksa beberapa saksi-saksi. Mungkin nanti secara detilnya, mungkin Pak Jervis atau Pak Kandit. Ya, memang saat itu juga Pak Jervis belum menjabat. Saat itu Pak Jervis masih menjadi Kandit Reskrim Warna Pobar. Tapi kan, yang namanya penanganan perkara itu kan bukan berarti ketika Pak Jervis yang lama keluar, lalu ditinggalkan. Tidak mungkin, tetap yang lama tetap harus dilanjutkan. Karena itu, dengan maksudnya Pak Jervis, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang baru. Kita punya suasana yang baru juga lah. Dengan harapan itu kita bisa tetap semangat lah sampai dengan terungkapnya kasus itu yang pasti. Kita tetap on the track profesional, sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan SOP lah, istilahnya. Dan tidak berhenti sampai sekarang, tetap kita lakukan kasusnya. Pak Jervis, sebagain apa telah kasus itu? Pak Jervis, sebagainya kasus ini seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh penginan saya dalam hal ini Pak Kabeo. Beberapa saksi yang kami telah ambil kekaranannya, berupa dari cecak-cecaknya tengah rumahnya Koman. Nah, kita sementara ini untuk mendalami. Sama kemarin juga kita ada lakukan koordinasi dengan pihak keluarga, terkait dengan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan. Bahkan terbaru kita sama-sama dengan kasus sebagai desa awi langsung, ketemu juga dengan teman-teman cari desa. Terkait menumpang dengan kasus ini, untuk saksi yang kami telah ambil kekaranan, kita 21 orang. 21 orang, oh sebentar Pak. Ini kan dilakukan pelaporannya adalah Pak Simon Rolong yang adalah keponakan dan korban. Mengapa pelaporannya tidak harus anak kandung, Pak? Jadi untuk pelaporannya itu, itu dari pihak keluarga, siapa saja boleh. Nah, siapa saja boleh. Bahkan kemarin memang sempat terjadi koordinik terkait dengan Pak Simon punya laporan ini. Namun sempat kita jelaskan bahwa dalam hal ini adalah timbulan dari beberapa saksi yang kita panggil. Nah, disampaikan bahwa kita kan tidak tahu apa-apa kenapa sampai kita dipanggil. Oh, mereka keberatan untuk menjadi saksi. Nah, cuman kan kita, jadi saksi-saksi yang kemarin diambil itu merupakan tetangga-tetangga dari rumah. Tetangga-tetangga dari rumah. Dilaporkannya adalah dugaan pembunuh. Kenapa dugaan pembunuhan? Jadi itu terkait itu karena yang menurut dari pihak keluarga sih, itu kejenasahannya ditemukan itu dalam kondisi yang tidak wajar. Itu dugaan sebentar dari keluarga, sehingga keluarga merasa tidak puas, lalu membuat laporan tersebut untuk kami tindak lanjut. Ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan kami. Kami masih melakukan pendalaman dan juga masih melakukan koordinasi terkait dengan untuk membuat cara empat karya. Tidak wajar itu maksudnya ditemukan adanya bekas sayatan, bekas kotong di badannya atau benda keras? Itu bukan kewadaan kita lah untuk menjelaskan apakah korban ini begini, begitu, begini itu mungkin nanti dari pihak terkait dengan kesehatan. Karena kita kan hanya dibantu dengan keterangan-keterangan. Waktu itu kan saya sempat lihat juga kondisi tubuh korban dan itu kan baru kurang lebih tiga hari begitu ya. Tiga hari meninggal dan kondisi jenazah yang sudah sangat memprihatinkan. Jadi itulah sebabnya ada bukaan pembunuhan gitu ya. Jadi kalau benar-benar pikir jangan sampai ada masing-masing wajar. Kalau misalnya meninggalnya bisa nyastruk atau serangan jantung tidak mungkin dalam tiga hari langsung berbusuk ya. Nah itu juga bukan kewadaan yang kita jelaskan. Sekarang ini kan kita hanya menindaklanjuti dan memang kita tetap berpedoman pada olor TKP kemarin. Memang kita tidak bisa sampaikan bagaimana untuk hasil olor TKP-nya bagaimana. Apa yang kita dapatkan di sana itu kan bagian dari materi pindirikan. Tapi dengan itu kemudian dengan adanya dasar keluarga korban kita untuk terus ditindaklanjuti. Nah itu makanya kita terus berkoordinasi untuk mempeterang perkara ini. Pada Fis dari 21 saksi yang sudah diperiksa itu masih tetap dalam satu rukun di kompleks atau di luar itu juga? Ada beberapa orang juga di luar rukun atau bukan tetangga korban. Di luar desa maksudnya ada? Ada, ada beberapa. Yang bukan orang arudas ya? Ya, ada. Dari 21 itu apakah sudah menarah ke? Jadi terkait dengan adakah kecerangan yang mungkin menarah ke atau objek ketunjuknya itu Dalam hari ini kan yang seperti awal ini sampai kemarin kemarinan kami dan Pak KBO. Tidak mungkin kita masuk. Ya, terkait dengan mekanismenya. Nah itu saya tinggal ini keseluruhan dengan SOP. Untuk pemberitahuannya pun ke keluarga kami juga sering menggunakan koordinasi baik kepada awal via telepon. Dalam hari ini kita lapor. Bahkan juga kita kirimkan SP2B sesuai yang masuk setelur. Jadi setiap bulannya memang kita akan kirim SP2B. Dan 21 itu ada kemungkinan bertambah saksi atau sudah cukup? Pasti masih ada. Pasti masih ada. Pasti kita akan maksimalkan. Ketika 21 saksi ini mungkin belum ada gambaran atau mungkin ada hal yang kurang. Dan kita perlu ada keterangan orang lain ya pasti kita akan periksa. Jadi tidak mentok. 21 tahun udah. Itu kalau belum puas ya kita harus tetap cari. Sampai maksimal sampai terang. Informasi terakhir yang saya dapat dari keluarga itu bahwa ada tim dari Polda untuk mau dilakukan otopsi. Jadi kemarin itu kemari kita ketemu dengan keluarga sama pemerintah desa. Karena disini kan ada istirahatnya masih kental. Sehingga kita berkoordinasi terkait dengan mekanisme untuk otopsi ini. Kemarin kami kesana dengan pimpinan kami dalam 4 kasat. Lalu ketemu dengan keluarga. Baik dengan pemerintah desa, toko-toko adat, toko agama dan keluarga. Mereka meminta waktu untuk mereka menentukan harinya. Karena melalui mungkin pencapan. Ada istirahat yang masih central di perayaan tanimba sendiri. Oke. Berarti masih menunggu dari pemerintah keluarga. Untuk menentukan waktunya itu kapan. Sehingga jika ada waktunya sudah fix, kapan atau pasti. Maka kami dari Tores ke Pulau Tanjuara akan mengkoordinasi dengan dokter kanan untuk pekerjaan. Siap. Oke. Baik Pak Adelis. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kau sudah mampir. Tak senang sayang. Dan juga...